Selamat siang Pak Kasno Saya sangat senang nih bertemu dengan Pak Kasno Kenapa? Saya begitu antusias kalau bisa melihat tanaman Pak Kasno sangat sehat ya kemudian kita bisa melihat di hadapan kita ini pertumbuhan tanamannya juga begitu optimal Apa nih Pak Kasno? Rahasia yang Bapak bisa ceritakan Pak kenapa tanaman Bapak ini bisa seperti ini? Oh ya Pak, terima kasih dulu saya belum kenal sama obat biomark tapi saya sempitkan hancur Pak dua kali saya hancur nah saya coba pakai biomark Alhamdulillah Pak Sekarang jadi kayak gini hasil ya Pak banyak tidak puas lah mau pakai biomark Saat kapan Pak digunakan biomarknya? Saat mau nyebar pupuk kandang habis nyebar pupuk kandang baru sempur sama biomark habis itu saya tutup sampai mulsa artinya biomark dipakai sebelum tutup mulsa artinya ketika pupuk kandang sudah diberikan di galengan di galengan baru sempur dengan biomark berapa konsentrasinya Pak? total saya kasih 140 140 mili atau 140 cc per tenggi nah terus disemprot merata ke bagian galengan kemudian setelah Bapak gunakan biomark kapan pindah tanamnya Pak? berapa hari atau berapa minggu? satu minggu satu minggu? ya berani sudah satu minggu sudah langsung pindah tanam kira-kira Pak pengalaman Bapak sebelum pakai biomark kira-kira berapa lamalah Bapak pindah tanam kalau tidak pakai biomark? dulu sekitar 10 hari atau hampir 10 hari kita siram dulu siram dulu dulu ya ya siram dulu baru kita yang 2 hari kita tanam ya tanam kalau ini kita semprot terus saja semprot tetap rusak tanam oke berani ya bapak-bapak dan sahabat tani tanaman cabai tadi sudah kita mendengarkan bagaimana pengalaman Pak Kasno bagaimana menggunakan biomark di lahan tanaman cabai beliau sebelum menggunakan biomark di tanaman cabai beliau beliau sangat merasakan bagaimana kondisi tanaman yang beliau kelola di petik pertama atau mungkin ditanam pertama begitu bagus tetapi selanjutnya mengalami pertumbuhan yang terus menurun bahkan anjelok dan pengalaman Pak Kasno juga setelah menggunakan biomark dimana biomark yang sudah beliau gunakan di tanaman cabai yang ada di depan kita ini beliau sangat merasakan kepuasan karena pertumbuhan yang sebelumnya tidak didapatkan seperti ini tapi sekarang beliau sangat merasakan manfaat dari biomark itu sendiri apa yang dilakukan oleh Pak Kasno pada saat dia menggunakan biomark itu adalah bahwa ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan bedengan seperti yang ada di bawah ini maka sudah tentu pupuk dasar akan diberikan di dalam bedengannya begitu sudah pupuk kandang dan juga pupuk dasar diberikan biasanya kalau tidak menggunakan biomark maka butuh waktu 17 hari bahkan 20 hari baru kita berani pindah tanam tetapi yang sudah dilakukan oleh Pak Kasno begitu sudah dikasih pupuk kandang dan pupuk dasar dan kemudian sebelum tutup mulsa baru dilakukan penyemprotan biomark nah begitu sudah dilakukan penyemprotan biomark maka tidak butuh waktu lama cukup 7 hari beliau sudah berani mempindah tanam terhadap lobang tanam yang sudah disiapkan kelebihan biomark ketika Bapak kocor atau ketika Bapak aplikasi di bedengan itu artinya biomark bekerja menetralisir jad-jad asam dalam tanah kemudian menetralisir sumber-sumber penyakit dalam tanah maka dalam waktu 7 hari ke depan Bapak Ibu bisa siap langsung pindah tanam tanaman cabainya ini yang sudah dilakukan oleh Pak Kasno artinya waktu sangat penting bagi kita untuk melakukan pengelolaan dalam tanamannya jadi kalau waktu sudah ketemu maka pertumbuhan tanaman juga akan mengimbangi nah kemudian kita bisa melihat bagaimana bunga yang terbentuk juga begitu banyak nah kenapa demikian karena biomark akan mengoptimalkan tanaman menyerap unsur hara lebih banyak dari bawah kemudian disuplai ke bagian batang daun bunga dan juga buah demikian Bapak Ibu sekalian salam biomark dari desa Sukapule terima kasih Pak Kasno salam biomark salam biomark salam biomark salam biomark salam mam bah selamat mengin который